Hai ini dia mukanya udah kayak-kayak asem itu dia enggak enak temen-temen ya inilah pentingnya adab dan ilmu ya makanya kita di sekolah akan tinggi-tinggi sama orang tua kita bantri salah milipartner wadau mau oke sampai kembali di channel ahmaridun 01 dan apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya temen-temen ya oke jadi kayak biasa disini aku membuat video lagi dan kita bakal coba buka-buka tiktok dan ngeresin video-video parodi dari fansnya kangen menekan Andika kangen men untuk Zidane dan Triswaka gitu Cuy karena kita baru tahu kan baru-baru ini tuh orang itu ada kasus karena memparodikan senior-senior gitu Cuy enggak ada otak memangnya sih pantas aja ini fans-fansnya ini kok di tiktok ini pada semua pada memparodikan yang sangat lucu itu temen-temen ya oleh tanpa banyak saya baca bikin belum subscribe-fansi kalian subscribe-fansi takut videonya segitu masih biasa ya masih bisa lah kalau Triswaka kan masih dimakan gitu sama di kangen-kangen temen-temen ya ini dia mukanya udah kayak kayak asem itu dia nggak enak temen-temen ya Akspresi si bibir dawer menunjukkan dia lebih dari seniurnya guys inilah pentingnya adep dan ilmu ya makanya kita disekolahkan tinggi-tinggi sama orang tua kita biar itu bisa menerapkan adep kita gitu temen-temen ya makanya ini Andika kan bener-bener bilangkan kalau dia itu kalau dia itu tahu kalau misalnya itu tentang orang memperodikan yang enggak serius itu sama yang serius itu dia tahu gitu katanya makanya yang dibawahkan itu kata cuman si Triswaka gitu mengalami dan itu masih diproses lebih lanjut waktu dan tempat saya persilahkan untuk netizen ya kita baca komentar langsung memang parah ya pantas aja marah gitu loh semua para fans yang akan Ben itu cuy terlihat bukan menghina cuma tertawa untuk diri sendiri dan hanya sekedar bercanda nah ini tanggapan si Maya Maya kalian sini langsung Maya kalian komentar di bawah Maya WK banyak yang mantep nih bahas gila diri juga kok bos gila diri jalan kalau memperparodikan langsung di depan orangnya gitu ya temen-temen ya kita baca lagi kalau diperhatikan emang cuma memparodikan Bang Trisala milipartner wadau bangsawan bang ini pasti apa ya ini pasti mewakili seluruh fans yang akan Ben gitu sebelumnya kita baca komentar langsung ya gila sih Alhamdulillah akhirnya undang-undang-undang terwakilkan makasih wangna betul itu kan dari 10.000 orang itu terwakilkan itu dengan dari video parodinya abang ini memang mantap ya jadi keinget siap itu si apa dengan stand-up komedi yang kamu nggak punya kaki Bang yang itu nggak tahu siapa namanya temen-temen lupa gue gara-gara Cidan banyak orang beralih profesi jadi pelawak sekarang makasih Bang udah mewakili gue ulang-ulang tetap aja ngakak kita ulang air hihihi 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 struk-struk parah warita bangi yakin aku ini ini fans sejati kangen pd terpati sampai dia itu melepaskan unok-unoknya gitu dengan video gitu wadah ini di podcastnya Uyaku ya pastikan udah nonton ya kalau kita tonton suplikannya lagi jadi juga buat spirit nah ini dia pasti yang dibenci-benci sampah warga Indonesia ya fans yang pasti sumpahin pasti benci sekali gitu sama zidari itu meni aku jujur gak pernah ikuti Zidan ini ya kalau lagu-lagunya Triswaka eh kalau lagu-lagunya sih Andika waru pernah ngikutin pada saat ini ada orang orang-orang memuja dulu berebaik saja untuk pesanakan bahwa lo kasap kau harus salah aku salah Allah Allah abang malah bang 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 kalau udah rame-rame gini fans Andika kan Ben kalau udah memparodikan Baru anda kena mental ya kan Waktu kamu masih memparodikan diri sendiri Itu kan belum di-upload itu mungkin masih seneng-seneng Gitu ya teman-teman ya Menurut kalian kayak gimana fat-fatnya Andika kan Masuk komentar di bawah cu Waktu dan tempat saya persilahkan Kita baca komentar langsung ya Mereka itu bukan ngerasa salah Tapi takut karirnya hilang acting semua Nah ini udah termasuk benar juga ya Buat kalian yang setuju langsung komentar di bawah ya Ala Jidan itu pinter acting Nah bener Pinter menirukan suara Pinter acting ya Secara kita tahu video-videonya Kayaknya itu kan banyak acting juga sih Sunil lagi acting Terus ding sama Sama Yong Lex Sunil Bayangkan bos Sunil Nah ini dia Nah Nah ini tanggapan dari senior Andika kan band ya kalau dia tuh tahu mana bercanda sama mana yang gak bercanda tadi yang dibilang dia tuh kan si Zidane itu kan gini gini gitu gini gak tau ya abang cool pada gini 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 memang parah-parah jadi yang dimana bercanda.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com Dan itu menurut dia itu kan cuma teriswa kan gitu kalau misalnya Zidane itu masih diproses lebih lanjut cuy kita baca komentar langsung asli parah-parah soal ini lagu-lagu Andika kan ini kalau kita dengarkan itu kayak kita mengenang lagu-lagu masa lalu dulu gitu cuy tonton 2008 juga tonton 2004 itu kan anak-anak tahun 2000 pasti kalau dengar lagu ini pasti ini ya ingat masa kecilnya gitu babang dan stafan mulai bertindak semangat Bang Andika mantap dia tinggal ngever aja udah banyak tingkah gitu ya kan di Bang Andika ini kan dari dulu kan apa ya udah memproses karirnya dari awal gitu temen kalau si Zidane itu kan tinggal ngever udah jadi artis ya Indonesia kok tes wah kalau mau buah Zidan pasti sukses lah gue yakin wajahnya ada karisma Oh hadir asal ambil si bang takutnya sebulan kayak gini habis-habis di pintu aja gitu kan uangnya enggak untuk beli baju untuk beli stok barang makin beli pintu gitu bayangkan ya kita tengok lagi enggak bisa pagi hancur aja betulnya nih terasa demo aja cowok kalau giling kemana sih jumpa coini asli benar Joe sumpah ini anak-anak healing gini temen ya misalnya disini tuh daerah daratan nggak ada air dengan mau mancing-mancing apa mancing janda gitu jadi enggak tahu gimana kabarnya akan mungkin si Jogs bala raja ini mungkin pindah tongkrol hari temen-temen ya gila-gila pernah nampak lagi itu nggak pernah lewat FPP ku gitu bos anaknya pastipan si pantun di depan guru foto pertama kece cuy bener janji nggak bala raja kan kemungkinan berbabnya tinggi masuk Pak Ego bang ini kan udah tahun 2022 ya Bang ini bukan tahun 2014 gitu Bang jadi agak update sikit gitu kan nggak usah pala kayak gini-gini kali kamera anda juga terlalu burih grafik pembunuhan bos dong apa yang singap anjas keren Bang tapi janji yang terakhir ya juara satu kucing ternyelat dikitar jatuh kepada ceng banyak gaya kocing banyak gaya kocing giliran dihajar sama Oyen nangis tapi asli aja dua-duanya ganteng ya cita-cita waktu SD sekarang iya kenapa jadi maling Bang oh iya kok semuanya mau jadi abdi negara jadi penjahat itu siapa gitu dengan makanya kita itu yang enggak jemput abdi negara rasanya jadi penjahat bos dari kirim dan kemarin sumpah asli lucu kan kerja bocin ngomotanya gimana yang belasang asli bisa gitu sumpah asli anak-anak jaybotin gilir-gilir apalagi satu lagi dengan abangnya motonya abangnya motensi malu ya oke sini aja reksin video-video dari tiktok semoga kalian suka jangan lupa like comment and share aku mau coba dulu bye bye